Hai Hai guys welcome back to my channel kembali lagi di channel aku Fitri anime suri nah jadi hari ini itu karena aku gabut enggak ada berbuat terus akhirnya aku mau cerita-cerita sedikit lebih tentang karakteristik kucing kalau kalian yang punya di rumah punya kucing pasti kelihatan lah ya atau apalagi kalau kalian peliharannya beberapa kucing nih pasti ada kucing yang memiliki sifat atau karakter masing-masing berbeda mungkin sama Oke untuk tahu karakter-karakter kucing menurut pengalaman aku selain terus ya Oke jadi kucing akan ada tiga tuh babang si orange kedua kaliko si belang dan ketiga sidom yang bulunya dua warna jadi aku mau sharing karakter kucing dari tiga warna itu nah untuk warna lain kemungkinan aku akan share selanjutnya ya jadi video selanjutnya jadi supaya lebih fokus gitu Oke jadi kucing pertama si barbar oren aduma aduma sayang momi kejutlah apa pula macam itu bapak mesti diam sini di kawankan momi tuh kasihan tuh para para itunya para penonton kalau bapak kabur Oke guys jadi kucing orang itu dikenal dengan kebar-baranya ya kadang-kadang si babang ini emang barbar juga sih dia tuh enggak mau di pegang-pegang kayak gini sebenarnya di dedong orang apalagi lagi kalau hidungnya dipencet dia paling marah tapi di kebar-baranya kucing aku si orang ini dia itu penurut paling penurut paling pediem enggak nakal enggak enggak nakal maksudnya itu enggak mainan gitu jarang banget dia mainan dia cuman baring tidur makan rebahan makan tidur buku soyo iyo marah deh kalau aku bilang kayak gitu kan ya marah guys terus kucingnya paling penurut itu aku dia masih bisa diajak kompromi daripada kucing-kucing yang lain ya ini kenapa mati momi kayak gitu marah ya marah ya betar aja momi mau rekaman sama babang katanya babang mau bantuin momi oke kita lanjut lagi nah jadi kucing orang itu enggak kebar-baran banget kok menurut juga penyayang dia paling dia paling pengertian terus babang itu kalau lihat pintu kebuka dia paling enggak kayak antusias gitu loh mau keluar dari kandang tuh atau dari rumah tuh enggak kurang antusias banget makanya aku bilang dia ini kucing rebahan ini kucing rebahan guys dia paling enggak suka keluar rumah dia cuman suka tidak tidur dan rebahan dan makan gajah kucing kalian gimana disana kucing kalian yang warna orang barbar enggak ini kok enggak pernah kebar-barunya cuman sorry dia paling cuma suka tidur-tidur nah inilah maksudku guys kalau kucing orang satu enggak barbar tetap diapain pun lurut ini bikinnya ini apaan nih hitam-hitam kok enggak usah gigi anak oke kita ke kucing selanjutnya belang nah sorry kalau ini video aku nggak bisa nyeletain belang karena Belang enggak bakal mau guys gelang-belang enggak bakal mau diginiin diajak video lihat itu dia nggak bakal mau dideketin aja dia nggak mau jadi belang itu karakternya pendiam banget pendiam apaan gua pendiam pelit jatuh pelit sama badannya dia enggak kalau nggak suka dipegang tapi kadang-kadang kalau dia ada waktu dia mau kok dipegang begitu jadi paling dimanjak kalau ada waktunya kedua belang tuh pembersih banget karakternya kucingnya Kaliko ya kucing aku yang belang itu karakternya dia pembersih banget kerjaannya main terus belum kawin-kawin lagi umurnya udah 2 tahun terus makannya dikit badannya kecil makannya dikit tapi sehat bulunya bersih kulitnya telinganya pun dia bersih tulang ya guys Kaliko kalian gimana di rumah komen juga ya kalau ada Kaliko di rumah di komen di bawah gigi kering ini momi kalau begini terus Oke selanjutnya kucing aku yang dua warna B color dua warna nah kucing yang dua warna itu si dom putih dan orange nah kalau dom itu itu Barbar memang guys bahkan kandang aku itu udah rusak dia jebolin semuanya terus sok preman lagi enggak peduli enggak kepoan enggak peduli pokoknya ya preman banget lah itu kucing aku yang berwarna kucing kalian udah warna putih orang di rumah gimana guys komen juga di bawah ya terus apalagi ya itu aja sih karakter-karakter mereka kalau nakalnya sih yang paling nakal itu di rumah belang yang mau ngajak mainan lari-lari lopat-lopat itu belang guys kalau yang lainnya enggak terus kalau masalah yang mau makan yang paling kuat ini yang paling kuat ini ini kuat banget dimakan nih ini kuat banget dimakan nih sama babang sama si babang pula sama si eh dom juga kuat terus yang suka gangguin siapa sih babang atau belang yang suka gangguin tiba-tiba terus apalagi babang kamu tuh banyak-banyak yang itu nanti banyak yang nanyain yang mana namanya babang ini loh namanya babang kucing yang paling bisa diajak kompromi diajak buat video yang lain gak bisa kan tapi dia udah merengut udah marah nanti mau belikan ikan beneran janji belikan ikannya ikan apa ayam belikan ayam deh sebagai upah Oke guys jadi sharing karakter karakter kucing yang aku pelihara dulu ya sebelumnya nanti kita akan lanjut untuk ke karakter kucing yang selanjutnya lagi kan masih banyak tuh karakter kucing yang lainnya lainnya lagi yang warna-warna bulu yang masih lain lagi Oke guys sampai sini dulu ya videonya jangan lupa nonton di karakter kucing selanjutnya yang part kedua ya tapi aku nggak tau upload nanti ya dan aku akan sharing sepengalaman aku dan setau aku oke see you oke see you guys dan bye-bye 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 selamat menikmati